Buat teman-teman yang mau top up Mobile Legends, Honkai Star Rail, Genshin Impact atau Tower of Fantasy Kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via userid Atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada instagramnya, terima kasih Yorah tempar gemers, bekerja di channel powerfreder.sbsk.i Oke teman-teman, di video ini gue pengen bahas hal yang menarik tentang game Honkai Star Rail ini ya Gue pengen bahas hero yang belum rilis, nanti bakal rilis di 1.6 di banner Dr.Asio ya Yaitu Shueyi teman-teman, dia hero bintang 4 ya Tapi dia hero bintang, mungkin karena baru kali ya teman-teman, hero baru sih ya Dia hero bintang 4 yang sangat menarik untuk dibahas teman-teman Karena dia tuh mirip Blade, dia tuh campuran Blade dan Silver Wolf teman-teman Lucu ini hero lucu teman-teman Dia itu Quantum Destruction ya Nanti rilisnya masih cukup lama sih Ini banner Huo Huo 10 hari lagi, ditambah 20 hari lagi banner Argenti masih sebulan lagi Habis itu lewatin Ruan Mei dulu 20 hari, 50 hari plus Jadi 50 hari lagi teman-teman Nanti dia rilis di banner setelah Ruan Mei Teman-teman, ini kan Huo Huo Argenti Ruan Mei Jadi lewat 3 banner dulu, habis itu baru Dr.Asio Jadi 50 hari lagi teman-teman Dia menarik banget untuk dibahasi teman-teman Karena ya seperti yang gue bilang, campuran Blade dan Silver Wolf teman-teman Dia itu hero Quantum ya, Quantum Destruction Gue gak tampilin skillnya, gue udah dapet leaknya teman-teman Gue gak tampilin skillnya ya, tapi gue bacain aja teman-teman Ini menurut gue dia bisa jadi DPS utama sih teman-teman Bisa banget ya, jadi dia tipe-tipe kayak Cing Ye gitu teman-teman Yuk kita bahas ya, cuman Cing Ye kan Cing Ye kan gaca ya, agak gaca Sakit sih si Cing Ye ya, kalau udah Eidolon 4 lah minimal Itu udah sakit ya, cuman gaca ya Kalau Shui Yi ini mantepnya dia gak perlu gaca teman-teman Dan sebagai destruction dia gak ada kekurangan Maksudnya kayak si Blade kan makan HP-nya sendiri Kalau si Shui Yi gak ada sih, jadi dia tipe destruction kayak hook gitu ya Kayak hook kayak siapa lagi ya teman-teman Susang deh Hans ya, cuman gak kayak Arlan ya Arlan kan makan HP-nya, dia tipe kayak hook lah Gak ngorbanin apa-apa ya harusnya teman-teman Terus sama Jing Liu masih ngorbanin ya Jing Liu masih ngorbanin HP-nya Kayak MC lah, MC juga destruction Tapi gak ngorbanin apa-apa teman-teman Yuk kita bahas Dia basic attack-nya si Shui Yi itu gak ada apa-apa sih teman-teman Dia gak ada apa-apa, jadi single Dia itunya attack ya teman-teman Shui Yi semua skill ultinya itu attack Dari attack itunya Scalingnya dari attack Jadi kalau kayak si Blade ini kan HP ya Dari HP plus attack sih Tetap Kalau si Shui Yi itu dari attack Jadi kayak kebanyakan hero Hero kebanyakan lah teman-teman Terus kalau kayak Luoca kan healnya dari attack ya Sedangkan kalau Bailu dari HP Jadi scaling beda-beda Kalau si Shui Yi ini attack full Jadi basic attack-nya dia gak ada apa-apa, single target Nah habis itu skillnya menarik teman-teman Skillnya mirip kayak Blade teman-teman Skillnya mirip kayak Blade Tapi dia bukan nge-enchant ya Si Blade kan skillnya nge-enchant basic ya Kalau dia kayak siap, kayak server lah Jadi nge-bless teman-teman Skillnya kayak server Nge-bless skillnya Nah itu kekurangan si Shui Yi ya Dia makan skill point teman-teman Kalau Ucia Arlan gak? Dia single Dia pure single teman-teman Dia kayak ultinya Ucia Arlan lah skill Jadi skillnya nge-bless teman-teman Makan skill point itu kurangnya si Shui Yi ya Teman-teman Dia bakal ngorbanin skill point Gak hemat skill point dia Karena dia skillnya ini udah makan Tapi ini bagus teman-teman Karena nge-bless Jadi gak single-single amat si Shui Yi ini teman-teman Terus udah gak ada drama apa-apa teman-teman Cuma skill-bless udah Itu aja Dari attacknya dia ya teman-teman Terus abis itu Nah ultinya ini Ultinya ini keren banget teman-teman Ultinya sumpah keren banget ya Si Shui Yi Dia ultinya single target ya teman-teman Single target gak ada nge-bless Gak ada apa Tapi dia pas Dia apapun weakness musuh Musuh langsung ke-break teman-teman Musuh langsung ancur Apapun itu ya Apapun misalnya Si Shui Yi kan kuantum ya Dia kuantum kan Kayak cinggi kayak gitu Sales segala macem lah Musuhnya gak ada kuantum pun Langsung nge-break teman-teman Gila ini Langsung nge-de-plate Nge-de-plate Bar-nya musuh Nge-de-plate shield-nya musuh Jadi langsung Brak Teman-teman Langsung pecah ya Jadi gila banget ya teman-teman Makanya dia cocok ya Cocok menurut gue sih Dia cocok pake item break effect teman-teman Dia cocok pake item break effect Tapi 4 kuantum juga bagus sih Dia cocok pake yang macem gini lah teman-teman Yang ini ya Break effect ya 2 ini 2 kuantum juga Atau 4 kuantum juga 4 kuantum lah Bagus sih Karena dia ada ignore event ya Tapi kalo kalian Itu kan susah carinya Kalo pake ini juga bagus teman-teman Break effect ya Pake ini Ini When When Kayaknya pake 4 ini juga bagus Karena dia langsung regenerate ya Teman-teman Langsung regenerate energi Ini gila sih ya teman-teman Kayaknya gue mau pasang 4 ini aja deh Ini bagus ya teman-teman Bagus banget Apapun weakness musuh Ini unik banget Padahal dia hero bintang 4 Anjir Tapi imbah banget Udah kayaknya silver wolf Cuman silver wolf kan implant weakness Kalo dia langsung nge-break Gila Jadi gue bilang Dia campuran blade dan silver wolf Padahal hero bintang 4 ya Baru sih teman-teman Baru sih ini hero Jadi Ini Jadi Bagus banget gitu loh teman-teman Langsung nge-break musuh Nggak pusing nih Cocok sama ruan Mei juga Teman-teman Karena ruan Mei Dengan pake ruan Mei Ulti ruan Mei Kalian bisa bikin musuh Pelangap longonya lama Habis ke-break kan musuh ke stun tuh Nah Dengan ruan Mei Dia bikin pelangap longo ke stun Setelah breaknya itu lama Teman-teman Jadi Suaihi itu Bagus Bintang 4 Yang bagus banget Baru sih teman-teman Jadi mirip links ya Mirip kayak links kan Healer bintang 4 Dia bisa Ngalain bailu Bisa ngalain bintang 5 lain lah Kecuali Lu ocah sama huo-huo Emang nggak bisa Cuman Ini bagus banget sih Suaihi teman-teman Bisa Nah Si Suaihi ini kan Karena ultinya Itu Langsung nge-break teman-teman Berarti dia cocok Sama si susang Teman-teman Nah Cocok banget sama susang Ini susang Kalau kalian masih belum ngerti Tipe mainnya gimana Kalian bisa nonton video gue Yang Pake susang Susang gue juga udah bapak moyang Kalian bisa lihat teman-teman Udah bapak moyang Ini reliknya kalian bisa lihat ya Udah bapak moyang banget Break effect Break effect Segala macem lah Ya ininya doang lah Masih jelek lah Teman-teman Cuman ini Ada yang lebih bagus Ini mungkin ya Ini lebih Eh ada efek hit rate Jelek Nah ini sih Ini kayaknya gue mau ganti ya Teman-teman Cuman dia crit rate nya 73% Kalau gue ganti ini Ini kan ada Crit rate 6,4 ya Takutnya ini nggak aktif Teman-teman Takutnya takiannya nggak aktif Jadi sementara gini dulu lah Gue butuh crit rate Nah dia Kalau dicampur sama susang Itu bagus banget Teman-teman Karena abis suai nge-break Ini susang bisa menggila Teman-teman Sedangkan si suai pasti nge-break Jadi bisa pake huo huo Suai susang Atau Fushuan ya Fushuan Suai susang Sama bro nya ya Buat Cekrek cekrek Susang ya Ini susang sih Bakal naik sih menurut gue Kalau ada suai teman-teman Soalnya dia si susang ini Bener-bener musuh yang kena break Itu bener-bener Dia skillnya jalan banget Teman-teman Dia skillnya jalan banget Tak 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 Ini jalan banget Karena kalian bisa liat Sword stance nya Ini gue udah pake sih Si susang gue udah sering pake ya Teman-teman Jadi harusnya Harusnya bener lah Yang gue ngomong harusnya bener lah Teman-teman Karena susang dewa nih Kalau musuh ke break Susang bakal tak 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 Kalian bisa nonton videonya lah Teman-teman Gameplay susang ya Atau dimanapun Gak usah di gue juga Gak apa-apa teman-teman Yang penting kalian nonton dulu Si gameplay susang Nanti kalian bakal langsung Paham lah Kenapa susang ini Bagus banget Sama si suai teman-teman Musuh pasti nge-break Jager Susang langsung tak 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 Apalagi susang Susang gue juga udah E26 teman-teman Jadi Suai itu Menarik banget sih Teman-teman Makanya gue bahas lah Nah terus abis itu Talentnya ya Talentnya dia Nah talentnya gimana Dibu yang bagus Bagus sih teman-teman Banget sih Bagus banget sih Tapi Susah Ke apply Jadi dia Talentnya lucu Ada follow up Teman-teman Makanya mirip blade banget kan Si suai itu mirip blade banget kan Jadi dia Ada follow up Teman-teman Kalau si ini kan juga follow up Dari talentnya nge-follow up kan Si blade Itu juga ada Follow upnya ngebounce Nanti teman-teman Single target ngebounce Jadi dia kayak Skillnya asta Kayak skillnya asta Skillnya wealth Ngebounce Teman-teman Jadi kalau Kalian nge-de-plate Nge-break musuh ya Siapapun Alize atau Sheehi Nge-de-plate Dia bakal dapet Stack Satu karma Teman-teman Namanya buff Namanya karma Satu stack Kayak Ya karma Pokoknya namanya karma Abis itu mesti 8 stack Teman-teman Ini capek juga sih Kalau udah tercapek 8 stack Dia bakal Apa tuh damage Dia bakal nge- Nge-follow up Ngebounce gitu Teman-teman Jadi ini Talentnya sih Sebenarnya susah banget ya Karena masih 8 kali Nge-break gitu Baru ini jalan gitu Jadi Ya gak tau sih Kan namanya juga Belum coba ya Teman-teman Siapa tau ini 8 stack Ternyata gampang gitu Karena dia kan Ultinya kan langsung nge-break Gak pake drama Gak pake apa Langsung nge-break Jadi Entahlah Teman-teman Entah Ini-ini Gue gak tau lah Bagus atau jelek Talentnya ya Kalau gampang ke play Misalnya kayak blade Kan gampang ke play Tinggal dipukul Atau tinggal pake itu Langsung ke play Kalau kayak blade ini Bagus banget sih Ya blade nya bisa Hancur sih teman-teman Blade nya good Bye dong Sama hero bintang 4 ya Gimana Tapi gak lah Si blade ini tebel ya Tebelnya blade ini Gak ada lawan lah Teman-teman Dia DPS tapi tebel Tebelnya gak ada lawan lah Jadi bisa semi-semi Nge-tank juga si blade Teman-teman Jadi si suai Nah Kabar baik ya Teman-teman Kabar baik ya Laikon terbaiknya Untuk suai Pasti kalian udah punya Ini gue pun udah punya Ini On the fall of aeon Pasti udah Superimpose 5 juga Teman-teman Ini cocok banget Sama dia Kenapa? Karena kalau nge-weakness break Teman-teman Langsung increase Damage 24% Habis itu ada Attack nya juga ya Tambah attack Up to 64% 16 dikali 4 64 Teman-teman Ini bener lah Superimpose 5 Pasti udah superimpose Ini cocok banget Teman-teman Ya jadi suai ini Pilihan buat Yang baru main sih Yang baru main sih Harus ada lah Teman-teman Ini bintang 4 ya Bintang 4 berarti ramah Buat newbie Teman-teman Resource nya dikit Ini suai dewa lah Teman-teman Suai ini hero bintang 4 Yang bakal ke links dia Teman-teman Bakalan dia bakal Oh iya Gue punya belum Superimpose 5 sih Dia bakalan Hero bintang 4 Rasa bintang 5 Baru superimpose 4 ya Coba gue ke Similitude ini Itu cocok banget ya On the fall of aeon Itu cocok Pake banget Soalnya kan dia ada itu Teman-teman Ada Weakness break nya Dapet tambah damage Mantep ya Suai ini Sumpah teman-teman Itu Itunya Mungkin Takian juga kali ya Tunggu Gue pikir Kayaknya takian Eh Kalo dipake takian Sebenernya bebas sih Mau pake takian Atau Dia damage nya kan Dari ulti ya Teman-teman Berarti pake itu aja sih Pake apa tuh Berarti mungkin pake Oh pake ini Lebih bagus sih Menurut gue Lebih bagus pake ini Salsoto Teman-teman Lebih oke pake Salsoto sih Menurut gue ya Karena ada Apa tuh Namanya Udah boleh cari Salsoto nih Mumpung double planner Teman-teman Coba Gue liat Bisa super Inbox 5 Belum Oh Minggu depan Juga bisa Langsung bisa ya Karena ini Ya Bisa Minggu depan Yaudah Gitu aja teman-teman ya Jadi Menarik banget Seisua ini Teman-teman Sampai ketemu Di video selanjutnya Semoga bermanfaat See you on the next video Bye-bye semuanya Say goodbye loneliness Don't feel it Kira-ma-mi Dette Kira-kira Terima kasih.